Pelogaman endapan dari air kaya batuan diendapkan dengan cairan sakti hasilkan logam mulia Pengen tahu cara kerjanya guys? Ikuti terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Dinarto Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik semuanya Kali ini channel Dinarto akan melogamkan endapan dari air kaya batuan yang diendapkan dari cairan sakti dan nantinya akan menghasilkan logam mulia bila saya cuci kimia guys Ayo guys, ikuti terus video ini Jangan di skip-skip Dan apabila setelah menonton menurut Anda video ini bermanfaat dan berguna Serta menginspirasi untuk Anda Maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Bunyikan loncengnya Dan share sebanyak-sebanyaknya Agar teman-teman Anda mengetahui cara pengendapan yang sangat mudah ini guys Selamat menonton! Langkah pertama guys memaksukan air kaya dari 3 jenis batuan Saya jadikan satu saya masukkan di biker ini guys Dan lalu saya ukur PH nya dan PH harus diantara 2-3 Setelah itu saya masukkan cairan pengendap sakti ini di biker tersebut Dan bisa Anda lihat inilah hasilnya guys Setelah itu langkah berikutnya Yaitu dengan menyaring endapan tersebut di saringan Dan di saringan tersebut saya kasih tisu guys Dan saya tunggu sampai endapan itu mengumpul semua di tisu tersebut Kemudian nanti akan saya bilas dengan air panas sebanyak 3-4 kali Dan setelah itu akan saya roasting Agar tempat-tempat tisu di pengendapan itu terbakar semua oleh api Dan nantinya dalam proses peleburan mudah untuk menjadi logamnya Dan juga pengotor-pengotor logam dengan di roasting tersebut akan hilang semua guys Setelah proses roasting selesai guys Langkah selanjutnya yaitu dengan membakar endapan di dalam koi Yang pertama-tama yang saya lakukan dengan api kecil dahulu guys Agar supaya tisu-tisu yang ada di endapan tersebut bisa terbakar semua sampai kosong Dan tisu-tisu itu saya polak-palik Sehingga tisu tersebut yang di dalam koi tersebut akan terbakar semuanya Ya ini guys bisa anda lihat di video ini Proses penggosongan atau pembakaran tisu-tisu masih berlangsung terus guys Memang harus semua tisu-tisu terbakar Nanti baru saya berikan soda api Biar proses pencairannya akan lebih cepat kalau tisu-tisu tersebut pada terbakar habis ini guys Ya ini lah guys setelah tisu terbakar semua Saya tambahkan kaustik soda di dalam koi tersebut Agar endapan tersebut mudah mencair Dan saya tambahkan gula agar memikat logam-logam tersebut Serta langsung saya tambahkan pitcher agar logam tersebut pada cair dan mengumpul jadi satu guys Pemberian pitcher banyak tidak masalah guys Agar memang cepat biar cepat nanti endapan tersebut menjadi logam Dan nanti kalau pitcher atau boraknya terlalu banyak bisa saya buang Kalau logam sudah nampak guys Bisa anda lihat di video ini guys Logam sudah kelihatan itu Sekarang lagi saya kumpulkan dan saya keluarkan kebanyakan boraknya guys Agar logam terkumpul semua jadi satu Dan ini bisa anda lihat logam-logam yang kecil-kecil sudah pada ngumpul di tengah-tengah kowi Ya ini guys Sebentar lagi Nanti akan selesai logaman Dan itu sudah kelihatan Ini masih saya mainkan apinya Mau saya hilangkan pengotor-pengotornya guys Dengan memainkan api dan oksigennya Ya ini guys bisa anda lihat saya tuangkan lagi boraknya Karena masih kebanyakan di kowinya Dan bisa anda lihat di kowi tersebut guys Nah itu sudah jadi dah Dan inilah hasil logamnya Saya cuci dulu dan saya pukul-pukul Apakah logam tersebut pecah atau tidak Ternyata logam tersebut Bukan metaloid Tapi benar-benar logam Tapi masih bercampur Nanti proses selanjutnya Dan di video selanjutnya Nanti akan saya cukim Saya ambil emasnya guys Oke guys Kalau menurut anda video ini Berguna, bermanfaat Serta menginspirasi untuk anda Maka jangan lupa Tekan tombol pojok kanan Yang bergambar logo saya Terima kasih